Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara semua mahasiswa untuk mata kuliah perubahan sosial dan pembangunan. Kembali lagi kita bertemu siang ini untuk membahas sub-pokok bahasan tentang paradigma ilmu sosial. Paradigma ilmu sosial Menurut Josh Richards menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi lewat bukunya Multiplit Paradigma Sian. Richards memaparkan tiga paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial yaitu dia bagi menjadi tiga paradigma. Yang pertama adalah paradigma fakta sosial. Yang kedua paradigma definisi sosial. Sedangkan yang ketiga adalah paradigma perilaku sosial. Saudara-saudara semua, istilah paradigma awal mulanya dipenkenalkan oleh Thomas Kahn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma ilmu sosial merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Fenomena sosial di sini diartikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. fenomena sosial terjadi karena faktor bisa kultural yaitu fenomena yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Yang kedua, fenomena sosial terjadi karena faktor struktural yaitu memiliki sistem sosial tertentu dalam masa rakyat. Saudara-saudara semua, paradigma merupakan suatu cara pandang pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Konsep paradigma dipopulerkan oleh Robert Frederick melalui karyanya Sosiologi of Sosiologi. Kembali kepada paradigma ilmu sosial, di mana Richards membagi menjadi tiga pokok paradigma. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Di mana paradigma ini yaitu cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata ada di luar individu, di luar subjek. Penekanan dalam paradigma fakta sosial ini yaitu bahwa fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Dalam paradigma ini terdapat sesuatu di luar diri kita yang mampu memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu apa yang ada di luar diri kita. Jadi perilaku seseorang ini dapat dikontrol. Dalam hal ini struktur yang dapat memaksanya. Kalau kita lihat dalam pendapat Emil Derkin, Fakta sosial merupakan seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal. Atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi individu. Secara garis besar, fakta sosial yang terjadi pusat perhatian penyelidik sosiologi adalah dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Dalam paradigma fakta sosial, ada empat teori. Yang pertama adalah teori fungsionalisme. Menurut teori struktur fungsionalisme, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri, struktur dan fungsi yang dengan kompleksitasnya yang berbeda-beda pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitive. Pemikiran struktur fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan struktur fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Yang kedua adalah teori konflik. Teori konflik dibangun dalam langkah untuk menentang secara langsung terhadap teori fungsionalisme struktur. Tokoh utama teori ini adalah Robb dan Herod. Reposisi yang dikemukan oleh penganut teori konflik adalah bertentangan dengan proposisi yang dikemukakan oleh penganut teori fungsionalis struktur. Menurut dan Herod, kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian, masyarakat tersebut yang disebut oleh dan Herod sebagai persekutuan yang terorganisir secara paksa. Teori yang ketiga adalah teori sistem. Teori sistem diperkenalkan oleh Josh Richard pada Paradigma Fakta Sosial. Maksudnya adalah, penggunaan teori ini dikukuskan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai institusi atau pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan masyarakat. Sistem sendiri merupakan satu kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan dan membentuk pola yang mapan. Hubungan antara elemen-elemen sosial tersebut adalah hubungan timbal balik atau dikenal dengan hubungan dua arah. Yang keempat adalah teori sosiologi makro. Teori sosiologi makro, yaitu teori yang difokuskan pada analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang, meliputi tentang evolisme, teori sistem, konflik, perubahan sosial, dan struktur. Paradigma yang kedua, saudara-saudara semua, adalah paradigma definisi sosial. Dalam paradigma definisi sosial, berjirikan adanya interaksi dengan norma, sehingga menimbulkan makna dan perilaku bersifat kontinu. Selain itu, dalam paradigma ini, selalu melihat hal-hal yang khusus. Paradigma definisi sosial lahir sebagai respon atas paradigma fakta sosial yang menganalisis fenomeno sosial secara komprehensif. Analisis paradigma ini menitik beratkan pada tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan atas kesadaran penuh seseorang. Yang dimaksud dengan tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung makna bagi dirinya sendiri dan tindakan itu diarahkan pada pihak lain. Tindakan yang diarahkan pada pihak lain akan mendapatkan respon atau reaksi balik yang berupa tindakan juga. Menurut paradigma ini, sistem atau struktur di luar diri manusia tidak mempunyai kemampuan mempengaruhi potensi dalam diri manusia. Tokoh utama paradigma ini adalah Mark Webber yang telah melahirkan teori aksi sosial atau social action. Saudara-saudara semua, dalam teori paradigma definisi sosial, ini ada tiga teori. Yang pertama adalah teori tindakan. Inti dari teori tindakan adalah tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dia pilih. Yang kedua adalah teori interaksionalis simbolik. Teori ini menolak pandangan paradigma fakta sosial dan juga paradigma perilaku sosial. Dengan alasan yang sama, keduanya tidak mengakui artinya kepenting kedudukan individu. Bagi paradigma fakta sosial, individu dipandang sebagai orang yang terlalu mudah dikendalikan oleh kekuatan yang berasal dari luar diri seperti kultur, norma, peranan-peranan sosial. Sehingga pandangan ini cenderung mengingkari kenyataan bahwa manusia mempunyai kepribadian sendiri. Sedangkan paradigma perilaku sosial melihat tingkah laku manusia semata-mata ditentukan oleh suatu rangsangan yang datang dari luar dirinya. Yang ketiga adalah teori fenomenologi atau fenomenologi-sosiologi. Alfred Schrute mengatakan bahwa redaksi fenomenologi, pengesampingan pengetahuan kita tentang dunia, meninggalkan kita dengan apa yang ia sebut sebagai arus pengalaman. Sebuah fenomenologi berarti studi tentang cara di mana fenomena-fenomena hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita. Dan cara yang paling mendasar dari permunculannya adalah sebagai sesuatu aliran pengalaman. Pengalaman indrawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca indera kita. Persoalan pokok yang hendak diterangkan oleh teori ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yaitu bagaimana kehidupan bermasyarakat itu dapat terbentuk. Saudara-saudara semua, yang terakhir, yang ketiga, ada paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial adalah pandangan ini lebih mengerahkan pendekatannya pada psikus, di mana Skinner mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip psikologi aliran behavior ke dalam sosiologi. Teori gagasan dan praktek yang dilakukan telah memegang peran penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Dalam paradigma perilaku sosial terdapat sesuatu yang dapat memicu perilaku seseorang. Dengan kata lain, perilaku seseorang ditentukan oleh stimulus yang datang dari luar yang membuat kemudian individu berpikir dan berperilaku. Ada dua teori yang masuk dalam paradigma perilaku sosial. Yang pertama adalah teori behavior sosiologi dan teori exchange. Teori behavior sosiologi, teori ini dibangun dalam rangka menerapkan prinsip psikologi, perilaku ke dalam sosiologi. Teori ini merupakan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Konsep dasar behavior sosiologi yang menjadi pemahamannya adalah yang dapat diartikan sebagai ganjaran atau riwet. Tak ada sesuatu yang melekat dalam obyek yang dapat menimbulkan ganjaran. Perulangan perilaku tak dapat dirumuskan terlepas dari efek terhadap perilaku itu sendiri. Perulangan dirumuskan dalam pengertian terhadap aktor. Sedangkan yang kedua teori yang masuk dalam teori perilaku sosial adalah teori eksing. Tokoh utama dalam teori eksing ini adalah Hotman. Teori ini dibangun dengan maksud sebagai reaksi terhadap paradigma fakta sosial. Itu dulu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan, Anda nanti bisa WA pada saya. Untuk absensi, Anda bisa menulis NIM Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.